musik kalau kita lihat dari aturan undang-undang maka kan jelas ya kalau misalnya kita sudah meninggal dunia maka ya nggak bisa diproses maka ya aneh sih akhirnya kalau misalnya ada kasus ketika orangnya sudah meninggal udah tahu faktanya bahwa orangnya meninggal kemudian kita menjadi tersantai menjadi aneh gitu patutnya dicurigain apakah memang tujuannya akhirnya adalah untuk menghentikan perkara kan kita jadinya berspekulasi nah yang menjadi masalah sebetulnya di dalam konteks kuhab kita sekarang kalau misalnya orang mau memulai penyidikan itu harus ada tersangkanya gitu jadi padahal sebetulnya kalau mau penyelidiki kasus atau mau investigasi kasus ya investigasi aja gitu perlu harus ada ya ditutupkan dulu terus habis itu baru bisa dimulai itu prosesnya gitu nah ini yang sepertinya dalam konteks peraturan undangan itu yang perlu kita perlu kita benahi Lagi-lagi sebenarnya ada soal transparansi akutabilitas ya yang juga masih sangat bermasalah gitu kalau kita lihat dari segi institusi kepolisian gitu apalagi institusi sebesar polisi yang dia punya kewenangan yang besar itu membuka perkara pidana jadi dengan kewenangan yang sebesar itu kemudian tidak ada kontrol yang juga bermasalah di saat ini maka ini menjadi masalah terbesar kita juga tidak hanya di sini tapi juga di kasus ke depan gitu jangan sampai tiap kasus yang melibatkan ada konflik kepentingan misalnya di sini dimana salah satu orang yang terlibat adalah misalnya orang yang cukup berpengaruh selamat menikmati selamat menikmati